Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Tabrani Education Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial Regresi data panel dengan effuse Plus penjelasannya unbalanced panel Nah, di dalam regresi data panel Ada dua jenis metode yang digunakan Yang pertama balanced panel Yang kedua yaitu unbalanced panel Dalam balanced panel ini Apabila jumlah unit waktu ataupun periodenya Sama untuk setiap individu Ataupun sama untuk setiap cross sectionnya Misalnya, ini dia, ini balanced panel Di sini cross sectionnya ada tiga BMI, BCAS, dan BFS BVS ya, teman-teman Kenapa ini dinamakan balanced panel? Dikarenakan periodenya sama, teman-teman 2012 sampai 2021 Ada 10 data Untuk cross section kedua sama juga Data dimulai dari 2012 sampai 2021 Ada 10 periode Dan cross section selanjutnya juga sama 2012 sampai 2021, teman-teman Nah, sedangkan yang satu lagi dikenal dengan unbalanced panel Yaitu apabila jumlah unit waktu ataupun periodenya berbeda untuk setiap cross sectionnya Contohnya seperti ini Nah, ini dia Jadi, untuk cross section yang pertama yaitu BMI Yaitu periodenya dimulai dari 2014 sampai 2021 Sedangkan cross section yang kedua Dimulai dari 2012 sampai 2019 Sedangkan yang cross section ketiga Dimulai dari 2012 sampai 2021 Jadi, jumlah periodenya berbeda-beda, teman-teman Yang pertama Ada 8 data Yang kedua juga ada 8 data Tetapi periodenya berbeda Ini dari 2014 Ini dari 2012 Ini sampai 2021 Ini sampai 2019 Sedangkan yang cross section ketiga Ada 10 data, teman-teman Dari 2012 sampai 2021 Nah, apabila data kita termasuk dalam unbalanced panel Tidak bisa kita gunakan pengimputan seperti balansi panel Ini saya aplikasikan FU9 yang saya gunakan Nah, kalau kita gunakan balansi panel ini dia Di sini kita Kalau data tadi 2012 sampai 2021 2012 sampai 2021 Cross sectionnya ada 3 Kemudian OK Ketika kita lihat di empty groupnya Ini semua cross section dimulai dari 2012 sampai 2021, teman-teman Nah, makanya kalau data kita unbalanced panel Tidak bisa kita gunakan cara ini Lantas caranya Nah, ini saya close dulu Nah, ini dia Saya kecilkan dulu Nah, ini ambulance panel Kita harus membuat datanya seperti ini, teman-teman Kalau ini kan saya merger Harus dibisa-pisah BMI BCAS BVS Nah, ini dia Kemudian Ini saya copy Saya buka Excel baru Kemudian kita paste kan Nah, ini dia Kemudian kita save Close Save, saya save di dokumen Saya beri nama Unbalanced panel Unbalanced panel Kemudian save Kemudian kita ke Fuse Kita import file Di dokumen Ini dokumen Ini dia Kemudian kita next Nah Di sini teman-teman harus pastikan menjadi number semua Untuk variable-nya Ini tahun Ini periode Tidak apa-apa Kemudian next Nanti ini pilih ke Dead panel Cross section Ini Ini teman-teman buat sesuai sama di sini Cross section Kemudian tahun Dead series Kalau teman-teman nanti buatnya periode Berarti ganti periode Kalau saya di sini tahun Maka saya buat tahun di sini Dan di cross section-nya Saya buat cross section Maka di sini harus cross section Kalau teman-teman di sini nanti buat perusahaan Maka di sini harus dibuat perusahaan Harus sama Kemudian finish No Coba kita cek datanya Nah sudah teman-teman BMI dari 2014 sampai 2021 BCAS 2012 sampai 2019 BVS 2012 sampai 2021 Nah ini tri inputnya dia datanya beda-beda teman Nah Kemudian Dalam tutorial ini terdapat 3 variable 2 diantaranya variable X dan 1 variable Y Ini hipotesisnya Teman-teman bisa membacanya Kemudian langkah pertama kita lakukan uji pemilihan model Yang pertama uji Chow Caranya sama seperti biasanya Y Y spasih C Panel option Kita pilih ke fix Kemudian ok Kemudian Kita pilih ini untuk uji Chow Ini dia Nah di sini sudah saya buat Nilai probability 0,2110 Lebih besar dari 0,05 Kalau lebih besar dari 0,05 Artinya yang terpilih adalah CEM Di sini saya tandai dulu Nah yang terpilih adalah CEM Ketika yang terpilih adalah CEM Maka uji Hosmon tidak perlu dilakukan Karena uji Hosmon membandingkan REM dengan FEM Ketika di uji Chow yang terpilih adalah CEM Maka kita langsung lanjut ke uji LM Ya teman-teman Tetapi ketika teman-teman kasusnya yang terpilih adalah FEM Nah maka harus dilakukan uji Hosmon Cara melakukan uji Hosmon seperti ini Pilih ke random Kemudian ok Pilih Hosmon test Nah ini untuk uji Hosmon Tetapi dalam tutorial ini saya tidak gunakan uji Hosmon Karena yang terpilih adalah CEM Maka langsung dilanjutkan dengan uji LM Kita pilih non Ok Nah ini dia Ini hasilnya 0,3014 Nah Lebih besar dari 0,05 Ketika lebih besar dari 0,05 Berarti ini saya tandai dulu Dalam tutorial ini Dalam tutorial ini Uji Hosmon tidak dilakukan Nah di dalam uji LM Yang terpilih adalah CEM Karena nilai probability nya lebih besar dari 0,05 Nah ini dia Ini dia dari mana Yang terpilih adalah CEM Nah berdasarkan hasil uji Chow dan uji LM Maka yang model yang terbaik dalam penelitian ini adalah CEM Kemudian kita lakukan dengan uji asumsi klasik Dalam model CEM ataupun FEM Uji asumsi klasik yang digunakan Hanyalah multi kolineritas dan heteroskedasticitas Sedangkan apabila model yang terpilih adalah REN Maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik Nah yang pertama yang akan saya uji Uji multi kolineritas Quick group statistic correlation Variable Y dihapus Cukup kita masukkan variable X nya saja Kemudian OK Nah ini dia Nah Koefisien korelasi X1 dan X2 Ini teman-teman ya 0,07 sekian Lebih kecil dari 0,85 Maka dapat disimpulkan bahwa Terbebas multi kolineritas Ataupun lulus uji multi kolineritas Selanjutnya uji heteroskedasticitas Caranya Ini kita close Delete Close Saya delete Estimate Ya di non Karena yang terpilih adalah CM Kemudian OK View Kita pilih residual Nah ini dia teman-teman Nah Ini saya zoom penjelasannya Apabila nilai residual Berada di antara Plus minus 500 Adapun tidak melewati Batas 500 dan min 500 Artinya Varian residual sama Oleh sebab itu Tidak terjadi Gejala heteroskedasticitas Atau lulus uji Heteroskedasticitas Kemudian selanjutnya Ke persamaan regresi data panel Ini kita ke estimation output Ini outputnya Kita pilih representation Nah ini dia Di sini banyak angka di belakang koma Akan tetapi yang saya gunakan cuma 3 angka di belakang koma ya teman-teman Untuk memudahkan penjelasan Nilai konstanta sebesar 2,38 Sudah dibulatkan Artinya tanpa adanya variable FDR dan NPF Maka variable ROA akan mengalami peningkatan sebesar 238% Nilai ini dikali dengan 100 Kemudian nilai koefisien beta variable FDR sebesar min 0,02 Jika nilai variable lain konstan Dan variable X1 mengalami peningkatan 1% Ini saya buat 1% saja Maka variable ROA akan mengalami penurunan sebesar 2% 0,02 dikali 100 teman-teman Kenapa ketika X mengalami peningkatan Y mengalami penurunan Karena di sini minus teman-teman Nah begitu pula sebaliknya teman-teman Kemudian Nilai koefisien beta variable NPF sebesar min 0,34 Kalau dipersenkan 34% Jika nilai variable lain konstan dan variable X2 mengalami peningkatan 1% Maka variable ROA akan mengalami penurunan sebesar 34% Begitu pula sebaliknya Kemudian kita lanjut ke uji hipotesis Yang pertama yaitu uji T Kita ke view Estimation output Ini hasil uji T Angka yang kita gunakan ini dia Nilai T statistik dan nilai probability Nah Hasil uji T pada variable FDR diperoleh T hitung sebesar 1,59 sekian Minusnya tidak kita ikut sertakan Karena minus di dalam T statistik Bukan menunjukkan jumlah Agak tetapi menunjukkan arah hubungan Ketika dia tidak ada minus Maka hubungannya positif Ketika dia ada minus Maka hubungannya negatif Lebih kecil dari T table 2, sekian Untuk memperoleh T table Kita bisa menghitung menggunakan rumus Teman-teman ya Ini saya zoom Ini rumus untuk menghitung T table Jumlah sampel ada 26 Ini dia 26 Kemudian rumusnya Ini saya hapus Ini rumusnya di atas Sama dengan Probability 0,0 Probability 0,05 Titik koma Deck freedom Yaitu jumlah sampel dikurang 2 26 dikurang 2 24 Kemudian oke Nah ini dia teman 2,063899 Ini kalau mau dikecilkan bisa Kalau mau dibesarkan juga bisa teman-teman ya Nah dan nilai signifikan 0,1236 Lebih besar dari 0,05 Maka HA ditolak dan H0 diterima Kita lihat bunyi H0 kita Ini dia Berarti ini yang diterima Teman-teman ya Saya beri merah Maka FDR tidak berpengaruh terhadap ROA baku umum syariah di Indonesia Nah Kemudian Nilai T statistik untuk variable X2 Adapun NPF sebesar 4,2 sekian Lebih besar dari T table T table nya sama Dan nilai signifikan 0,0003 Lebih kecil dari 0,05 Maka H0 ditolak dan HA diterima Kita cek HA Ini dia teman-teman Saya beri warna hijau Variable FDR Ini NPF teman-teman Sebentar Variable NPF berpengaruh terhadap ROA bank umum syariah di Indonesia Ini dia teman-teman Kemudian Kita lakukan uji F Masih di output yang sama Ini dia Dan nilai F nya ini dia Nilai F hitung sebesar 10,9 sekian Lebih besar dari F table Remus F table ini dia teman-teman Ini Nah Jumlah sampel 26 Jumlah variable ada 3 X1, X2, dan Y Maka rumusnya sama dengan Ini rumusnya Probability Titik koma Deck freedom 1 Jumlah variable dikurang 1 3 dikurang 1, 2 Titik koma Deck freedom 2 Jumlah sampel dikurang jumlah variable 26 Dikurang 3 2 3 Tutup kurung Enter Nah ini dia Dan nilai signifikan 0,000 0,462 Lebih kecil dari 0,05 Maka H0 ditolak Dan HA diterima Kita cek bunyi HA Ini dia teman-teman Variable FDR dan NPF Berpengaruh terhadap ROA Bangung syariah di Indonesia Artinya secara bersama-sama Berpengaruh ya teman-teman Kemudian Kita lanjutkan dengan Uji koefesien determinasi Ataupun R square Tabelnya tabel yang sama Dengan Uji F Tinggal di copy pastekan saja Nah Nilai adjaksit R square Sebesar 0,442544 Atau 44,2544% Nilai koefesien tersebut Menunjukkan bahwa Variable independen yang terdiri dari FDR dan NPF Mampu menjelaskan ROA Bangung syariah di Indonesia Sebesar 44, sekian persen Sedangkan sisanya yaitu 55, sekian persen Didapat dari 100 dikurang nilai Adjaksit R square Dijelaskan oleh variable lain Yang tidak dimasukkan dalam Model penelitian ini Nah seperti inilah Tutorial Regresi data panel Dengan EFUSE plus penjelasannya Kasus unbalanced panel Dimana Jumlah periode Di setiap cross sectionnya Berbeda ya teman-teman Artinya Jumlah periode Ataupun tahunnya Ataupun data triulannya Tidak sama Di setiap cross sectionnya Maka kita harus menggunakan Unbalanced panel Dan tutorialnya Seperti yang sekarang ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh